Menjadi buruh di negeri manapun, termasuk di Indonesia, artinya rela, tenaganya dibayar murah. Bagi sebagian orang yang mini pendidikan dan keterampilan, melakoni profesi buruh sebagai jalan hidup mungkin menjadi satu-satunya pilihan untuk menyambung hidup. Tuntutan perbaikan sejahteraan selalu dipekikan setiap tahun, seperti di hari buruh ini. Namun nasib mereka tak kunjung berubah. Kehidupan kesejahteraan buruh memang masih belum banyak yang berubah. Persoalan upah masih menjadi dinamika yang cukup tajam bagi para buruh. Meskipun UMK yang naik setiap tahunnya, namun masih banyak buruh yang hidupnya tidak layak. Kali ini saya akan mengajak Anda melihat lebih dekat sosok profil buruh wanita yang harus berjuang keras karena keterbatasan ekonomi. Sudah lebih dari 14 tahun, Sri Surtarti melakoni hidupnya sebagai buruh pabrik tekstil. Berasal dari keluarga yang pas-pasan, ibu dua anak ini memang tak punya banyak pilihan untuk menyambung hidup. Minim pendidikan dan keterampilan membuat Sri mau tak mau mengandalkan pekerjaannya sebagai buruh meski hidupnya tak banyak berubah. Di zaman industrialisasi yang semakin maju, sejahtera bagi Sri hanya sebatas impian. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang sana-sini. Hanya itu upayanya agar dapur bisa tetap mengepul. Terkereknya sejumlah harga kebutuhan pokok imbas dari kenaikan harga BBM yang bisa terjadi kapan saja, diakuinya menjadi salah satu faktor yang memukul perekonomian keluarganya. Kita rumah ini rumah kontrakan ya, sebulannya Rp. 600.000. Dengan gaji Rp. 2.600.000. Iya, buat bayar kontrakan Rp. 600.000. Buat beli susu anak Rp. 400.000. Belum buat yang ngasuh, buat SPP anak yang gede 200.000 lebih, belum yang kecil. Menjadi buru saat ini artinya harus rela dipekerjakan berdasarkan sistem kontrak dan tak pernah menjadi karyawan permanen. Tak ada jaminan, tak ada fasilitas apapun seperti yang biasanya diterima karyawan tetap. Kalaupun ada kenaikan upah, ada yang harus dikorbankan. Memang, tak ada makan siang yang gratis. Dulu mah kita ada makan, ada transport, tapi dengan naik gaji kita semua dihapus. Hidup bagi Sri adalah untayan doa yang panjang. Di tengah-tengah perjuangan yang membantu penghasilan suami, ia tetap tak pernah mengabaikan profesi utamanya sebagai seorang ibu. Namanya kita kerja, ya kita juga harus fokus kerja, harus masuk terus. Jadi di perusahaan kita harus, absen harus bagus. Di lain sisi juga kita, kehidupan di rumah juga kita sebagai ibu rumah tangga, nggak bisa tutup mata gitu. Jadi kita tetap aja aktivitas, kayak pagi ya kita tetap nyuci, masak. Anak mau sekolah, kita anterin dulu posisi kita kerja sip tiga. Pulang kerja, baru-baru kita tidur, nggak tidur. Bertahan hidup sebisanya di ibu kota, suami Sri yang hanya seorang petugas keamanan ini memilih tak banyak protes pada sang istri. Tak mau banyak berharap, untuk sementara, ia mengubur dalam-dalam mimpinya memiliki rumah sendiri. Tetap aja kurang, walaupun kita kerja berdua tetap kurang. Nggak bisa mencukupi, tetap nggak bisa. Susah sekarang ya kan, pemberitah sama, silahnya sama pemberitah sama itu kurang inilah. Kurang bisa ini ya kan. Tapi yang mudah-mudahan ke depannya sih adalah, ya kaya pemerintah itu bisa ingat, wah ini nasi buruh tuh, wah begini, rumah aja masih ngontrak, ya kan. Ya emangnya bukan kita aja semua, masih banyak lah. Bukan kita sendiri aja, yang lain juga pasti banyak. Persoalan tuntutan kesejahteraan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah seolah menjadi agenda perjuangan rutin para buruh yang semoga tidak menjadi abadi. Karena, jika bukan kepada pemerintah, kepada siapa lagi mereka meletakkan harapan.